Oke cuy di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara atau tutorial cara transfer keahlian ke pemain lain di game eFootball 2024 versi mobile Oke kita langsung saja ke panduannya pertama silahkan teman-teman tentukan pemain yang akan ditambahkan atau akan teman-teman pilih untuk menerima transferan keahlian ya teman-teman dari pemain lainnya Nah caranya teman-teman bisa langsung ke menu ke tim saya kemudian cari pemainnya atau langsung ke menu taktik permainan teman-teman Kemudian teman-teman tentukan pemain yang akan teman-teman tambahkan keahliannya atau akan menerima transferan keahlian dari pemain lainnya Nah misal disini gue ingin si Rodri ini mendapatkan keahlian tambahan dari pemain lain teman-teman Disini kan si Rodri ini belum ada keahlian tambahnya teman-teman Selanjutnya silahkan teman-teman pilih pemain yang akan menerima transferan keahlian Kemudian teman-teman pilih menu pengalihan kemampuan Nah disini teman-teman silahkan pilih pemain yang teman-teman akan dikorbankan ya teman-teman Nah ketika teman-teman pilih pemain yang akan dikorbankan ini otomatis pemain tersebut akan dihapus dari list pemain yang teman-teman miliki Disini gue pilih dulu pemain yang gak terpakai tapi punya keahlian tambahan Nah misal si Herrera nih disini gue sudah cek tadi dan ternyata keahlian tambahannya ini cocok buat si Rodri teman-teman Disini keahlian tambahannya ini sliding tackle teman-teman Nanti langsung aja kita klik konfirmasi Oke langsung aja pilih menu alihkan Nah disini gue harus mengeluarkan 257.000 GP untuk bisa men-transfer keahlian ya teman-teman Biasanya itu sikap pemain beda-beda Nah kenapa gue tadi bilang cocok si Rodri ini untuk menerima transferan keahlian sliding tackle Karena memang si Rodri ini rating meneklnya tuh bagus teman-teman Ini yang awalnya 90 jadi 92 Dan disini kalian tambahnya sudah bertambah jadi sliding tackle Jadi seperti itu ya teman-teman bagaimana cara transfer keahlian ke pemain lain di game e-football 2024 versi mobile Semoga video ini bermanfaat Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini